Selasa malam beberapa orang petugas POSAK Lubuk Begalung mendatangi sebuah rumah di daerah Pampangan, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Kedatangan petugas berpakaian bebas itu bertujuan untuk melihat kondisi seorang bayi yang baru berusia 3 minggu. Bayi ini baru saja dibeli oleh keluarga itu seharga 3 juta rupiah dari seorang ibu yang telah melahirkannya. Berdasarkan informasi dari pembeli bayi itu, petugas dengan mudah mencokok ibu yang melahirkannya. Orang tua tunggal sang bayi ini ditangkap petugas di rumah kontrakannya, tak jauh dari rumah keluarga yang membeli bayinya. Hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas terungkap jika sang ibu nekat menjual bayinya karena tak punya biaya untuk membesarkan buah hatinya itu. Namun tindakannya menjual bayi ini merupakan tindakan yang kedua kalinya. Tiga tahun lalu, ibu yang bernama Fitri ini juga menjual bayinya kepada orang lain. Atas perbuatannya, sang ibu dijerat dengan pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dengan ancaman hukuman penjara serendah-rendahnya 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah. Kita dapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang wanita yang sudah dua kali menjual bayinya sendiri kepada orang lain. Kemudian kita telusuri hal tersebut dan kita temukanlah ibu tersebut dan juga rekannya yang membantu menjualkan bayinya tersebut. Jadi kita telusuri juga di mana keberadaan bayi tersebut dan berhasil kita temukan. Dan memang fakta yang kita temukan di lapangan telah terjadi transaksi sebesar 3 juta rupiah. Saat sekarang sang ibu yang tega menjual buah hatinya ini diperiksa secara intensif oleh petugas dari unit PPA Satreskrim Poresta Padang. Dari Padang, Alfie melaporkan. Selamat menikmati.